Kita beralih ke informasi lain, Dimas Kanjeng taat pribadi masih enggan mengimbau pengikutnya yang masih bertahan di Padepokan untuk pulang. Ia mengaku tidak menyesal, mengklaim dirinya mampu menggandakan uang. Ia merasa yang dilakukannya merupakan sebuah kebenaran untuk kemaslahatan umat. Pengakuan ini disampaikan taat pribadi saat dikunjungi anggota Komisi 3 DPR di Mapolda, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu. Menurut Dimas Kanjeng, kesetiaan pengikutnya bertahan di Padepokan merupakan bukti bahwa ajarannya tidak ada yang menyimpang. Ia menilai dalam diri pengikutnya sudah tertanam motivasi yang ia berikan sejak lama. Taat pribadi mengaku bukan Kiai, namun telah melantik sekitar 150 sultan yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena di Padepokan itu ada visi dan misi yang harus dijarakkan, diberitakan oleh badai saya. Terima kasih telah menonton!